Caleg dan pengurus partai Perindo di berbagai daerah terus melakukan konsolidasi dan membulatkan tekad, memenangkan pemilu 17 April 2019 di daerahnya masing-masing. Salah satunya dengan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti di kampung Perindo di Kabupaten 50 Kota, para caleg dan pengurus memberikan jasa pemasangan instalasi listrik ke rumah-rumah warga secara gratis dalam program Bedah Listrik Perindo. Warga di Kecamatan Kapur 9, Kabupaten 50 Kota mencetuskan daerah Sialang sebagai kampung Perindo, di mana daerah tersebut saat ini 99% warganya adalah kader Perindo yang ditandai dengan memiliki kartu tanda anggota. Hal tersebut terungkap saat DPD Partai Perindo Kabupaten 50 Kota menggelar konsolidasi dan kebulatan tekad seluruh caleg dan pengurus di semua tingkat, memenangkan pemilu 17 April 2019 pada minggu lalu. Dalam kegiatan tersebut, caleg Perindo untuk DPR RI, daerah pemilihan Sumatera Barat II, Doni Ferdiansa, menyatakan apresiasinya atas kerja keras yang dilakukan seluruh kader. Menurut Doni, pencetusan kampung Perindo di daerah Kapur 9 merupakan salah satu bentuk dari kader Partai Perindo yang saling bahu-membahu, saling bersinergi, dan berjalan bersama-sama dengan masyarakat agar dapat memajukan daerahnya menjadi lebih baik. Menyatakan kebulatan tekad dalam rangka memenangkan Partai Perindo di pemilih 2019 ini, terutama di Kabupaten 50 Kota. Cara mendapatkan suara semaksimal mungkin di sini, dan apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat secara maksimal. Kampung Perindo adalah salah satu bentuk kerja nyata Partai Perindo di Kabupaten 50 Kota, bekerja sama dengan masyarakat. Jadi bagaimana kita membina masyarakat di kampung Perindo itu, bisa memaksimalkan kinerja mereka, produktivitas mereka, supaya kesejahteraan masyarakat di situ bisa meningkat. Sementara Ketua DPD Perindo Kabupaten 50 Kota, Edison Sumar mengaku kampung Perindo adalah salah satu hasil dari kerja keras caleg Perindo, beserta pengurus dan kader yang militan. Sementara selain memberikan pedato politik dan arahan dalam kegiatan konsolidasi di Kabupaten 50 Kota, Doni Ferdiansa menegaskan terjun langsung ke masyarakat adalah strategi terbaik Partai Perindo untuk meraih suara sebanyak-banyaknya dalam pemiliu nanti. Kampung Perindo adalah suatu semangat dari seluruh pengurus dan kader kita di sana untuk menjadikan satu kampung itu semuanya itu punya KTA Perindo. Maka dinamakanlah itu Kampung Perindo dan itu lahir atas kesepakatan pengurus kita di sana dan kerja keras caleg termasuk pemuka masyarakat yang ada di sana. Nenek mama, pemuda, alim ulamanya, dan pokoknya semua pemuka masyarakat yang ada di sana sehingga dicetuskanlah itu menjadi satu kampung Perindo di 50 kota. Dari 50 kota, Wahyus Kumbang, AINews melaporkan.